webinar sore ini. Terima kasih juga sebelumnya untuk Pak Dr. Yuskinus yang telah bersedia meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk kita semua warga rubi. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini pandemi makin meluas dan kita lihat di WA Grup Warga Lubi hampir setiap hari ada informasi mengenai tetangga-tetangga kita yang hasil tes PCR-nya positif. Mudah-mudahan tidak ada tukun yang berkejala berat. Oke, ini saya baru dapat informasi Pak RW tidak bisa bergabung, Pak Sugi tidak bisa bergabung karena ada emergensi. Tapi memang, bayangnya beliau nggak bisa ngasih tata pembukaan. Saya lihat ada beberapa pengurus yang lain, ada Bu Nita, ada Bu Joyce, ada Bu Nana, siapa lagi nih? Nggak ada kamera semua? Enggak, enggak dimatiin. Tadi kamu salah ini kali. Nih, dokter ini kan dia nggak matiin. Mati itu. Halo, Bapak-Ibu RT yang ada di sini mungkin bisa menyapa dulu biar ini, biar sekalian warganya tahu. Bu Nita, Bu Nana, Bu Joyce, siapa lagi ya? Pengurus yang di sini juga juga punya. Sama sore, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Sama sore, Bu Nana. Apakah kedengaran suara saya? Sama sore, Pak Frans. Sama sore, Pak Frans. Sama sore, Ibu Sohli. Oke, selamat sore, Bapak-Ibu, Pak Garubi. Saya Bu Nita, Ketua RT 4. Udah pada kenal rata-rata ya. Sudah lah, ini RT yang paling berpengalaman. Aduh, berpengalaman. Pak Hendro belum ada ya? Pak Wirontono. Pak Hendro belum join rasanya. Bu Joyce, udah kali Bu Joyce? Bu Joyce, udah. Tadi kayaknya udah kelihatan. Ore. Nah, itu dia Bu Joyce. Bu Nita kayaknya juga belum ya. Baik, kita mulai aja ya. Terima kasih Bapak-Ibu kalian. Jadi karena tidak ada Pak RW, siapa nih yang pengurus yang mau mewakili? Mungkin Bu Nita bisa mewakili, ngasih kata pembukaan. Silahkan. Oke, karena Pak RW hari ini berhalangan, jadi saya hanya mewakili aja. Saya secara pribadi dan atas nama pengurus juga mau mengucapkan terima kasih buat Dr. Justinus yang kita ketahui bersama bahwa pasti Dr. Justinus tuh super sibuk, tapi karena saking cintanya dengan warga Ruby, sengaja meluangkan 1-2 jam ke depan untuk kita sharing bersama tentang isolasi mandiri, tentang COVID, tentang apapun yang berhubungan dengan urusan kedokteran mungkin ya. Dr. Justinus udah bersedia mau membantu, maka kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan terima kasih untuk semua warga Ruby yang udah ikut ambil bagian dalam webinar ini. walaupun sebenarnya kami mengharapkan lebih dari yang sekarang, tapi mungkin karena hari ini Sabtu banyak kegiatan keluarga atau ada juga mungkin yang lupa, ya nggak apa-apa, berapapun yang join, ya kita bersyukur dan biar kita bisa sama-sama sharing malam hari ini karena pasti ada sesuatu, ada manfaat yang kita dapat di 2 jam yang akan datang. Jadi saya mewakili pengurus, mengucapkan terima kasih untuk Dr. Justinus yang sudah meluangkan waktu untuk kami. Saya kembalikan kepada Pak Franz. Baik, terima kasih Bu Nita. Jadi tanpa membuang-buang waktu, mari kita mulai aja kita serahkan kepada Pak Dr. Justinus. Pak Justinus, sudah siap? Siap, siap. Simpanan Pak. Suara saya cukup jelas Pak Franz. Bagus, bagus. Oke, baik. Selamat sore Pak Franz, selamat sore Bu Nita dan semua pengurus, serta teman-teman dari warga Ruby. Ijinkan saya pada sore hari ini sedikit sharing ya. Jadi saya sebenarnya sekali lagi tidak mengajari Bapak Ibu sekalian. Saya lebih bilang saya sharing. Apa ilmu atau pengetahuan yang saya dapatkan, saya sharing kepada teman-teman sekalian. Karena pekerjaan saya hampir tiap hari nyolok hidung orang. Jadi saya nggak tahu nih, ini sudah lebih dari ribuan orang yang saya colok sampai hari ini. Dan kemarin saya colok kurang lebih ada 300 orang. Dari 300 orang itu ada 11 orang yang positif COVID. Nah, jadi ini sebenarnya pertemuan kedua ya. Kalau tidak salah untuk saya sharing dengan warga Ruby tentang COVID. Dulu kita pernah bikin lagi. Dulu kita pernah bikin yang pertama untuk pengendalian COVID waktu itu. Jadi sore hari ini saya coba sharing kepada Bapak Ibu sekalian agar kita tidak salah. Kita tidak termakan hoax-hoax yang sebenarnya tidak perlu bagi kita. Dan mungkin sedikit menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Oke, saya izin share slide dulu. Oke, slide saya sudah keluar. Sudah keluar? Sudah. 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 Sudah, dok. Oke, baik. Bentar ya. Oke. Oke, jadi bincang-bincang atau bibir COVID pada sore hari ini. Ada beberapa topik yang saya akan bahas. Pertama, kita akan berdauluan dulu, introduction dulu. Yang kemudian saya akan bahas sedikit tentang kondisi terkini COVID hingga hari ini. Yang hari ini memecahkan rekor baru lagi. Memecahkan rekor terbaru lagi. Kemudian saya akan bicara sedikit tentang isolasi dan karantina mandiri. Di isolasi dan karantina mandiri ini apa saja yang perlu kita ketahui? Misalnya gini, kalau saya kena COVID, apa yang saya harus persiapkan? Kita sering bertanya. Kita mungkin, mungkin Bapak-Ibu, sorry ya, maaf ya, sekali lagi, menganggap remit COVID, tentang COVID ini. Tapi percaya pada saya, begitu Bapak-Ibu, maaf sekali lagi ya, terkena COVID, bingung sendiri. Karena ini saya sudah alami. Ada beberapa, karena saya sebenarnya, maaf ya, saya itu tidak tinggal di Ruby sebenarnya. Tidak tinggal stay tiap hari di Ruby. Walaupun saya punya rumah di Ruby, kadang-kadang kalau liburan saja, saya bawa anak-anak untuk bermain, refreshing sebentar di Ruby. Jadi, walaupun saya tidak tinggal di Ruby, tapi saya punya, saya ingin membagikan sesuatu untuk warga Ruby. Walaupun saya tahu di Ruby ini ada dokter, ada senior saya, internis, yang tinggal di Ruby juga, yang mungkin jauh lebih ahli daripada saya. Tapi tidak apa-apa, yang penting apa yang saya ketahui, saya akan berbagi kepada Bapak-Ibu. Jadi, balik lagi bahwa isolasi atau karendira mendiri, sering kita ini menganggap remeh. Kita bukan menganggap remeh ya, kita tidak terlalu peduli. Kalau kita kena COVID itu apa yang terjadi sih? Ah, nanti aja lah. Tapi begitu nanti kita terkena COVID, kita sendiri bingung. Apa yang saya harus persiapkan? Obat-obat apa yang saya harus minum? Nah, ini kita akan bingung sendiri. Makanya kenapa pada sore hari ini, saya coba sharing. Saya coba sharing supaya amit-amit, kalau Bapak-Ibu terkena COVID, kita sudah ada persiapan apa yang harus kita lakukan. Oke, jadi kalau saya bicara tentang COVID, saya bicara pendahuluan dulu. COVID ini saat ini menjadi pandemi. Sama seperti penyakit cacar dulu. Penyakit cacar dulu itu betul-betul sangat-sangat ditakutkan. Jadi saya bilang ini, COVID ini seperti dulu, penyakit cacar. Tapi kalau sekarang kita kena cacar, apa yang kita takuti? Biasanya rata-rata orang tidak begitu terlalu takut. Nah, karena kenapa? Cacar ini sekarang bukan menjadi pandemi lagi. Tapi sudah menjadi endemi atau epidemi. Jadi sama, COVID ini mungkin nanti 3 atau 4 tahun lagi, dia akan jadi endemi. Dia akan jadi endemi. Apakah COVID ini benar-benar bisa hilang dari muka bumi? Ya, benar-benar 100% kita terbebas dari COVID. Menurut saya pribadi, tidak bakalan hilang. Ya, menurut saya pribadi. Kita akan, COVID ini akan tetap ada. Cuma kalau kita kena COVID-19, itu anggap seperti kita kena cacar. Jadi tidak terlalu takut. Karena kita sudah punya imun yang lebih kuat untuk COVID-19. Nah, kalau kita bicara COVID-19, itu sebenarnya berasal dari virus yang namanya coronavirus. Saya akan ulang sedikit ya. Coronavirus. Jadi sebenarnya kalau kita bicara coronavirus, ini kalau Bapak-Ibu tahu, dulu itu ada MERS, dari Timur Tengah, dari Arab. Kemudian ada SARS. SARS yang pertama di China, itu juga ada tahun 2002. Dan sekarang, sejak tahun 2019 akhir, itu ada SARS-CoV-2. Nah, ini yang dikenal oleh namanya COVID-19. Jadi kalau kita bicara tentang coronavirus, jadi Bapak-Ibu jangan aneh ya. Kalau ada, saya baca atau saya dapat video bahwa di buku SD saja, coronavirus itu sudah dicantumkan. Oh iya, jelas. Coronavirus itu sudah lama sekali ada. Ya, namanya coronavirus itu sudah lama sekali. Ya, cuma yang namanya coronavirus SARS-CoV-2, ini benar-benar baru muncul yang di Wuhan itu, tahun 2019. Oke. Nah, topik yang saya akan bahas, saya akan langsung masuk ke yang paling sekarang ditakuti. Ada yang namanya varian baru. Kenapa saat ini kita begitu banyak kasus? Sampai hari ini saya dengar katanya 27 ribu, kalau tidak salah ya. Ada 27 ribu kasus baru. Kemarin 25 ribu kasus pecah rekor. Hari ini pecah rekor lagi. Paling tinggi selama pandemi di Indonesia. Kenapa? Padahal kita pikir, wah banyak sekali sudah ada vaksin, tapi kenapa bisa meningkat? Ya, apakah karena faktor lebaran kemarin, banyak yang pulang kampung. Apakah karena ada varian baru? Ya, sebenarnya kalau saya pribadi, saya bilang akumulasi. Tapi yang paling benar-benar ditakuti adalah varian baru. Ya, varian terbaru ini sangat-sangat ditakuti, dan benar-benar ini harus kita aware banget. Ya, kita harus varian baru. Nah, kalau varian baru ini saya bagi dua. Ada yang namanya varian of concern, ada yang namanya varian of interest. Ini ya secara kedokteran saja, mungkin Bapak-Ibu tidak perlu terlalu tahu. Yang perlu Bapak-Ibu ketahui adalah varian of concern. Ya, ini ada alpha, beta, gamma, dan delta. Ya, alpha, beta, gamma, dan delta. Ya, saya ini. Ya. Jadi ada alpha, beta, gamma, dan delta. Nah, ini yang benar-benar harus diwaspadai. Delta sendirinya yang mungkin Bapak-Ibu dengar berita di India, apa segala. Nah, ini varian delta. Dan sekarang di Indonesia ditemukan semua nih. Alpha, beta, gamma, dan delta. Dan kayaknya, bukan kayaknya, saya baca beberapa artikel, varian delta ini sudah cukup banyak terjangkit untuk warga negara Indonesia. Makanya kenapa virus ini, virus corona, varian baru ini, sangat-sangat cepat menular. Saya lanjut ke slide. Nah, varian of concern, yang tadi ada alpha, beta, dan gamma, ini namanya varian of concern. Nah, varian of concern ini mempunyai empat sebenarnya, punya empat karakteristik yang harus kita waspadai. Pertama, penularannya itu sangat cepat. Sangat mudah. Jadi, katanya, kita berbicara dengan orang, tanpa pakai masker, kita langsung pasti tertular. Walaupun kita sudah enggak berjarak. Itu sangat mudah tertular. Kemudian yang kedua, kalau kita kena varian delta ini, itu biasanya kita sakit lebih parah. Jadi yang biasanya dulu, kalau kita kena variannya lama, kita cuma batuk-batuk. Kalau begitu kita kena varian delta, batuknya enggak ketulungan, ada demam. Dan ternyata penelitian, bukan penelitian, kasus-kasus yang saya ketemukan, varian delta, itu biasanya, kalau dulu kita kehilangan penciuman. Sekarang rata-rata tidak kehilangan penciuman. Atau tidak kehilangan intraperasa. Pengecap. Tidak. Kalau dulu sering. Kalau kita hilang penciuman, wah, ini sudah kemungkinan besar COVID. Ingat, sekarang COVID, gejalanya tidak kas. Gejalanya tidak kas. Kadang kita cuma demam sedikit, pilek sedikit, begitu tes, positif. Yang berikut, varian yang baru ini, dia bisa secara signifikan mengurangi neutralisasi antibody. Termasuk di sini vaksin. Jadi, maaf, kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah kena COVID, tidak berarti Bapak Ibu aman, terutama pada varian delta. Atau Bapak Ibu yang sudah dapat vaksin, itu tidak, Bapak Ibu tidak aman terhadap, terutama varian delta. Karena varian delta, bisa menurunkan imunitas, sorry, bisa menurunkan antibody yang kita punya. Jadi, kalau misalnya, contoh, kita vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac itu rata-rata, efikasinya sekitar 65%. Begitu dia diteliti dengan varian delta, itu sekitar 60%. Bisa turun. Jadi, ini ada beberapa yang kita harus benar-benar konten, bahwa varian delta, atau varian baru ini, ada alfa, beta, dan delta, itu mudah tertular, kalau kita kena akan penyakitnya lebih parah, dan dia bisa mengurangi atau neutralisasi antibody. Termasuk di sini dalam hal vaksin. Makanya kenapa pemerintah akhir-akhir ini, suruh kita memakai dua masker. Karena kenapa? Varian yang baru ini, bisa tembus dengan masker biasa. Walaupun, walaupun kita sudah pakai masker medis. Jadi, Bapak-Ibu harus hati-hati. Nah, uniknya varian delta, ini sering tidak terdeteksi. Sekali lagi saya ulangi, sering tidak terdeteksi oleh pemeriksaan PCR. Hati-hati, kalau kita misalnya ada gejala batuk flu, kemudian ada pilek, kemudian apalagi ada gejala-gejala khas, begitu, apalagi ada riwayat kontak terat. Terus kita periksa PCR, negatif. Terus kita senang. Wah, saya tidak kena COVID. Belum tentu ya, Bapak-Ibu. Saya banyak ketemu pasien, saya banyak ketemu pasien, yang begitu PCR pertama, ternyata negatif. Begitu saya PCR kedua, dengan target gen yang berbeda, itu positif. Karena kenapa? Bapak-Ibu kalau periksa PCR, itu kalau misalnya positif, biasanya akan muncul, namanya misalnya ada gen O, gen N, atau S, atau RDRP, itu namanya target gen. Bapak-Ibu lihat di slide saya, ini kalau, jadi gini, target gen itu tidak setiap center yang melakukan PCR, dia akan kasih satu atau dua. Kadang cuma satu, kadang bisa dua, kadang bisa tiga. Yang semakin banyak, itu semakin bagus. Jadi kalau Bapak-Ibu tes PCR, kalau dia target gennya semakin banyak, semakin bagus. Semakin kecil, untuk menyingkirkan faktor RRF negatif, dari varian-varian yang terbaru. Karena sering sekali, tadi saya katakan, PCR, kadang tidak bisa mendeteksi varian terbaru. Contoh yang di slide saya, kalau dia cuma periksa, ini hasil PCR pasien saya, kalau dia cuma periksa, misalnya target gen O, hasilnya akan negatif. Tapi kalau dia periksa N, ternyata positif, itu value-nya. Jadi kalau ada senter atau sentra untuk pemeriksaan PCR, hanya menargetkan O saja, hanya menargetkan O, akan muncul hasilnya akan negatif. Kebetulan senter yang periksa PCR ini, dia target gennya dia bikin dua. Sehingga bisa ketahuan positif. Tapi kalau dia cuma periksa satu, itu bisa negatif. Makanya Bapak-Ibu, kalau misalnya ada riwayat gambaran klinis, atau gejala-gejala dari COVID, kemudian lakukan PCR, dan negatif, tidak berarti Bapak-Ibu pasti 100% negatif terhadap COVID. Kalau bisa, usahakan periksa PCR lagi, ulang, dengan target gen yang berbeda. Atau bisa Bapak-Ibu tanyakan, PCR ini negatif, target gennya apa? Lakukan pemeriksaan dengan target gen yang berbeda. Karena kenapa saya katakan bahwa PCR ini bisa negatif pada varian yang terbaru. Apa yang bisa menjamin, pemeriksaan apa yang menjamin bahwa varian terbaru ini bisa terdeteksi? Satu pemeriksaan yang paling bisa akurat saat ini, yaitu pemeriksaan yang namanya WGS. WGS. World Genome Sequencing. World Genome Sequencing ini pemeriksaan yang bisa menentukan varian terbaru. Saya tidak akan bahas terlalu detail tentang hal ini. Karena WGS ini di Jakarta hanya bisa di satu tempat. Di Read Blankes. Semua tidak ada yang bisa. Karena alat dan itunya sangat mahal. Di Indonesia kalau tidak salah cuma ada 4 atau 5. Kalau tidak salah. Di Jakarta cuma satu yang bisa. Jadi ini yang betul-betul pemeriksaan yang bisa sequencing. Yang betul-betul bisa mendeteksi varian terbaru. Namanya WGS. Itu bicara. Introduksi dulu. Keadaan COVID saat ini, per hari ini berapa? Berapa banyak sih? Ini data update sampai kemarin. Yang ditampilkan di sini. Yang hari ini saya belum update. Data kemarin kita menunjukkan kita sudah 25 ribu. Pecah rekor. Hari ini saya baca katanya 27 ribu sekian. Jadi rekor terbaru. Hari demi hari kita bertambah terus. Saya sangat-sangat prihatin dengan kasus yang begitu meningkat. Makanya hari ini pemerintah benar-benar memperlakukan tutup PPKM ya. Jadi jalan-jalan ditutup. Akses-akses kita yang tidak perlu ditutup. Secara prinsip, secara prinsip ya. Saya setuju. Karena kenapa? Maaf, warga kita ini karena agak sulit untuk dikasih tahu. Penularan ini sangat hebat sekali. Kalau kita tidak hambat, angka ini akan naik terus dan sangat-sangat tidak bisa diantisipasi lagi. Nah, ini data kemarin. Data kemarin 25 ribuan. 25,830. Hari ini katanya 27 ribu. Nanti bisa kita cross-check lagi. Nah, provinsi yang terbesar menderita COVID adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Ini epidemiologi. Saya rasa tidak terlalu penting buat kita ya. Nah, kasus positif kebanyakan diderita oleh laki-laki. Eh, sorry. Oleh perempuan. Maaf ya. Oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Dan yang meninggal itu ternyata yang usia lebih dari 60. Ya, paling banyak meninggal itu lebih dari usia 60. Itu memang kita harus was-was. Harus hati-hati. Karena kenapa? Pasien-pasien yang meninggal biasanya itu mereka punya faktor comorbid. Entah itu hipertensi, entah diabetes, dan sebagainya. Itu biasanya meninggal gara-gara itu. Kejala yang paling sering itu apa? Kita, Bapak-Ibu pasti sudah tahu. Batuk, riwayat demam, demam. Riwayat demam itu artinya apa? Mungkin sekarang dia tidak demam. Tapi begitu ditarik satu minggu ke belakang. Mungkin anggaplah tujuh hari lalu. Dia sempat agak semang-semang. Ya, sedikit badan tidak enak. Nah, ini hati-hati. Kalau demam ya betul-betul demam. Artinya suhunya meningkat di atas 38 misalnya. Tapi kalau riwayat demam, mungkin dia seminggu lalu ada rasa badannya tidak enak. Itu riwayat demam. Ada pilak, lemas, sakit tenggorokan, sakit kepala, sesak napas, pegal, keram otot, mual, sakit perut, diare, dan menggigil. Ini adalah insiden-insiden gejala-gejala yang paling sering terjadi. Nah, comorbidnya. Comorbid itu adalah faktor risiko. Kalau kita menderita penyakit ini, kita mudah sekali terkontaminasi COVID-19 atau bahkan membuat menjadi lebih parah. Hipertensi itu menempati urutan yang pertama. Bapak-Ibu, hipertensi ini menempati urutan yang pertama. Jadi harus hati-hati, Bapak-Ibu yang menderita hipertensi. Ini angka pertama itu hipertensi. Yang kedua, kencing manis. Diabetes menitus. Yang berikut adalah penyakit jantung, kehamilan, PPOK. PPOK, penyakit paru obstruci kronik. Itu kayak orang batuk-batuk terus. Biasanya ini diderita oleh orang yang prokok. Biasanya. Kemudian penyakit ginjal, gangguan pernafasan lain, kanser, gangguan imun, asma, penyakit liver, dan TBC. Ini adalah gejala-gejala yang paling sering diderita oleh pasien COVID-19 yang membuat pasien tersebut akan semakin parah penyakitnya. Sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Dan akhirnya harus mendapat mungkin ventilator dan sebagainya. Ini yang saya juga mau jelaskan kepada Bapak-Ibu. Kalau misalnya, contoh nih Bapak-Ibu. Kalau sudah, contoh, Bapak-Ibu ada gejala. Kemudian Bapak-Ibu lakukan antigen, positif. Padahal Bapak-Ibu ada riwayat kontak rat dengan pasien COVID-19. Apakah perlu saya lakukan PCR lagi? Tidak perlu ya Bapak-Ibu. Kecuali memang kita mau menyumbangkan duit kita. Itu lain cerita. Tapi kalau untuk mau mengetahui lebih jauh, silakan. Jadi ada beberapa hal yang kita harus tahu bahwa yang disebut konfirmasi, konfirmasi itu pasti. Jika salah satu dari ini. Kalau Bapak-Ibu sudah melakukan PCR, kemudian hasilnya positif, maka Bapak-Ibu tidak perlu lagi lakukan antigen. Tidak usah. Itu langsung sudah konfirmasi, sudah bisa dipastikan bahwa pasien ini COVID. Atau Bapak-Ibu lakukan antigen. Bapak-Ibu lakukan antigen. Antigennya positif. Kemudian ada kriteria. Kasus probable atau suspect dengan gejala. Bapak-Ibu ada gejala hilang penciuman, ada batuk pilek, rasa tidak enak, kemudian demam. Tidak perlu lagi lakukan PCR. Kecuali Bapak-Ibu mau mengkonfirmasi ulang. Tapi apakah perlu atau tidak? Tidak perlu. Itu sudah bisa saya katakan pasti 99-100% COVID. Atau Bapak-Ibu lakukan pemeriksaan antigen. Bapak-Ibu lakukan pemeriksaan antigen positif hasilnya dan mempunyai riwayat kontak kerat. Misalnya ada dalam satu rumah, ada suami atau istri atau anak yang menderita COVID. Maka Bapak-Ibu tidak perlu lagi melakukan tes PCR. Itu Bapak-Ibu sudah terkonfirmasi COVID positif. Jadi ini sekali lagi Bapak-Ibu menambah pengetahuan Bapak-Ibu. Boleh enggak kalau sudah antigen positif, ada riwayat kontak kerat, saya mau PCR. Secara prinsip enggak masalah. Tapi sayang, uangnya mendingan dipakai untuk isolasi mandiri. Untuk pengobatan isolasi mandiri. Yang dimaksud kontak kerat itu apa? Ini ada kata-kata kontak kerat di sini. Yang dimaksud kontak kerat itu apa? Bapak-Ibu bertatapan muka atau berdekatan dalam jarak 1 meter dan dalam jangka waktu lebih dari 15 menit. Jadi kalau misalnya ngobrol sama orang, 15 menit. Minimal 15 menit. Itu namanya kontak kerat. Ada pertanyaan. Tapi saya ngobrolnya enggak 15 menit. Saya ngobrolnya cuma 5 menit. Habis itu saya pergi kemana, 5 menit kemudian ngomong. Sehingga akumulasi totalnya jadi 15 menit. Sama. Jadi 15 menit ini bukan artinya dalam satu kali. Boleh dalam beberapa kali, tapi total dalam pertemuan tersebut 15 menit. Misalnya dalam satu hari itu. Itu disebut kontak kerat. Jadi kita pakai parameter adalah 15 menit. Kemudian Bapak-Ibu kontak langsung. Sentuhan fisik. Misalnya bersalaman, pegangan tangan, dan sebagainya. Cipikat-cipiki. Nah itu semuanya sentuhan fisik. Itu namanya kontak kerat. Namanya definisi kontak kerat. Atau. Bagaimana cara gede ini? Atau kita melakukan perawatan langsung. Tanpa menggunakan APD yang standar. Jadi misalnya Bapak-Ibu, maaf, misalnya merawat suami, merawat istri, atau merawat anak, tanpa menggunakan APD yang standar, itu Bapak-Ibu disebut kontak kerat. Ya, kontak kerat. Nah yang lain, situasi yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal. Jadi misalnya, maaf, misalnya satu wilayah, atau satu RT, atau satu RW, 60% semua COVID. Nah itu kita bisa bilang bahwa kita ada kontak kerat dengan warga sekitar. Walaupun kita tidak ketemu secara langsung. Itu namanya, definisi-definisi ini yang disebut kontak kerat. Kejala-kejalanya ada yang ringan, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Kalau yang ringan itu biasanya cuma demam, nyeri tenggorokan, tanpa ada faktor comorbid. Kejala ringan itu biasanya tidak ada comorbid. Tapi kalau begitu dia ada kejala mulai sudah masuk ke sedang, apalagi saturasi oksigennya sudah kurang dari 95, yaitu 93, itu sudah harus hati-hati. Kalau berat, frekuensi nafasnya sudah bermasalah. Itu adalah secara gejala saja. Tapi saya tidak terlalu bahas. Yang berikut topik, kita bahas tentang isolasi dan karantina mandiri. Ini yang menurut saya cukup penting bagi kita sekalian untuk ketahui. Jadi kalau saya kena COVID, apa yang saya harus lakukan? Berapa lama saya? Jadi saya harus lakukan apa? Ya pasti isolasi mandiri. Berapa lama saya isolasi mandiri? Obat apa yang saya harus minum? Ini pertanyaan-pertanyaan sering yang kita sering dapat atau saya sering dengar dari pasien-pasien COVID. Ada dua hal kata yang kita harus bedakan dulu. Yang namanya isolasi mandiri dan karantina mandiri. Kalau yang namanya isolasi mandiri, jadi kita harus bedakan dulu apa isolasi mandiri dan karantina mandiri. Yang namanya isolasi mandiri, kalau kita sudah terkonfirmasi atau kita sudah positif COVID. Sehingga kita mengisolasi diri kita tidak berhubungan dengan orang lain. Itulah yang disebut isolasi mandiri. Jadi kita sudah pasti, kita sudah konfirmasi. Itu namanya isolasi mandiri. Yang namanya karantina, yang namanya karantina mandiri adalah kita belum tentu, belum terkonfirmasi COVID. Jadi misalnya, saya kemarin ngobrol sama teman saya, saya ngobrol sama teman saya, jaraknya cukup dekat, 15 menit, intinya ada kontak kerat. Ternyata hari ini saya tahu bahwa dia COVID. Tapi saya tidak mau melakukan PCR. Saya tidak mau melakukan pemeriksaan swab antigen. Nah, makanya saya kan belum tentu. Belum tentu COVID. Belum tentu loh. Saya belum tentu COVID. Karena belum ada pemeriksaan yang bisa menjamin. Maka saya lakukan karantina mandiri. Jadi saya tetap tidak berinteraksi dengan orang. Saya mengkarantina mandiri. Saya tidak keluar rumah dan sebagainya. Tapi intinya cuma perbedaannya adalah kalau yang satu sudah terkonfirmasi, yang karantina itu belum terkonfirmasi. Tapi dua-duanya pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama. Itu perbedaan isolasi dan karantina. Nah, sekarang Bapak Ibu rumah sakit ini banyak yang penuh. Di Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya saya yakin semua penuh. Kita mau masuk rumah sakit, antrinya luar biasa. Bahkan rumah sakit bilang kalau Bapak Ibu ke rumah sakit yang hanya gejalanya ringan atau apalagi tanpa gejala, tidak bisa dirawat di rumah sakit. Tidak bisa. Karena rumah sakit penuh. Bahkan ada beberapa rumah sakit, kalau masuk rumah sakit dengan gejala misalnya sesak, kemudian hari keempat atau hari kelima atau hari ke enam, itu gejala sesaknya sudah berkurang, pasien akan dipulangkan. Harus melakukan isolasi mendiri di rumah. Karena kenapa? Pasien yang antri, pasien lain yang antri itu sangat banyak. Padahal isolasi mendiri itu harusnya minimal 10 hari atau 14 hari misalnya. Dia belum mencapai 10 hari, baru 6 hari di rumah sakit disuruh pulang. Karena kenapa? Rumah sakit penuh sekali. Bapak Ibu isolasi mendiri. Kapan Bapak Ibu isolasi mendiri di rumah? Misalnya gitu. Atau di tempat-tempat khusus. Isolasi mendiri itu jika Bapak Ibu tidak ada gejala. Itu Bapak Ibu boleh isolasi mendiri di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada gejala, Bapak Ibu boleh isolasi mendiri di rumah. Atau Bapak Ibu gejalanya, Bapak Ibu sudah terkonfirmasi, Bapak Ibu gejalanya ringan. Itu Bapak Ibu boleh isolasi mendiri di rumah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai gejalanya sedang mengarah ke berat, enggak bisa. Bapak Ibu harus ke rumah sakit. Karena itu penanganannya harus khusus. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu gejalanya cuma ringan, apalagi tidak bergejala, itu bisa lakukan isolasi mendiri di rumah. Atau di tempat khusus. Misalnya di hotel yang menerima, itu boleh. Tapi kalau Bapak Ibu gejala yang sedang mengarah ke berat, itu harus di rumah sakit. Jadi bisa dilakukan di isolasi mendiri di Kemayoran, atau hotel-hotel, atau semua yang terima pasien COVID, atau rumah sendiri, atau fasilitas lainnya. Lakukan ini di isolasi mendiri. Kalau isolasi mendiri itu, saya kasih tiga aspek. Kita tinjau dari aspek pasien sendiri, kita tinjau dari aspek keluarga, dan kita tinjau dari aspek lingkungan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh pasien sendiri? Apa yang harus dilakukan oleh keluarganya? Dan apa yang harus dilakukan oleh lingkungan? Secara lingkungannya. Jadi ada tiga aspek. Sebelum saya masuk, nanti obat-obatnya, dan apa yang harus dilakukan. Jadi saya kasih tiga aspek. Kita tinjau dari aspek pasien sendiri, aspek keluarga, dan lingkungan. Kalau dari aspek pasien sendiri, dia harus selalu menggunakan masker jika keluar kamar. Atau saat interaksi dengan anggota keluarga. Dalam arti kalau misalnya di rumah dia, ada orang lain yang tidak menderita COVID-19. Dia boleh keluar rumah sebenarnya. Kalau di kamar terus, kadang-kadang kan bosan juga, dan juga tidak bagus. Atau mungkin dia ingin berjemur di luar rumah. Boleh. Tapi saat dia keluar rumah, harus pakai masker. Kemudian cuci tangan. Sebelum keluar rumah, kalau bisa cuci tangan dengan air mengalir, atau pakai hand sanitizer. Karena kenapa? Kita enggak tahu. Begitu dia keluar rumah, dia pegang handle pintu dan sebagainya, ini bisa berbahaya. Secara tidak sengaja, akan menulari anggota keluarga tersebut. Kemudian kalau bisa menjaga jarak. Walaupun keluar rumah, keluar rumah ini bukan artinya jalan-jalan. Sekali lagi Bapak Ibu, keluar rumah ini dalam arti misalnya dia bosan sebentar keluar rumah sebentar, atau mungkin pagi hari mau berjemur, silakan. Tapi hal-hal ini yang kita harus perhatikan. Kemudian upayakan kamar tidur tersendiri, atau terpisah dengan anggota keluarga yang tidak terkena COVID-19. Kemudian kalau dia batuk, menerapkan etika batuk yang benar. Ya ditutup dalam arti ini. Jangan batuk, walaupun di dalam kamar, jangan batuk seenaknya. Karena kenapa? Ini aerosol. Jadi bisa saja anggota keluarganya bisa terkena nanti. Kemudian peralatan makan, segera dicuci dengan air sabun. Ingat, air sabun. Pakai sabun. Saya bisa mungkin pisahkan tempat alat-alat makannya sendiri. Jangan gabung. Kemudian dia boleh berjemur. Kalau memang memungkinkan, boleh berjemur sekitar 10-15 menit setiap harinya. Kemudian pakaian kotor. Pakaian-pakaian pasien tersebut dimasukkan dalam kantong plastik atau wadah tertutup dan terpisah. Dan cucinya tidak boleh digabung dengan orang sehat. Sekali lagi, tidak boleh digabung dengan orang sehat. Kalau dia dalam satu rumah ada yang tidak terkena COVID-19. Kemudian ini juga yang terpenting, Bapak Ibu. dia harus ukur suhu. Ukur dan catat suhu dua kali sehari, pagi dan malam. Kalau memungkinkan, kalau ada alat oximeter, ukur kadar oksigennya. Ukur kadar oksigennya. Kalau bisa, yang terakhir juga Bapak Ibu, itu ada paramedis atau tenaga medis atau dokter atau klinik atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. yang bisa memberikan informasi kepada petugas bahwa pasien ini perkembangannya bagaimana. Itu dari sisi pasien sendiri. Dari sisi keluarga bagaimana. Bicara sekarang bukan dia, bukan pasiennya, tapi keluarga. Bagi anggota keluarga yang berkontak terat dengan pasien, sebaiknya memeriksakan diri juga. Jadi kalau ada anggota keluarga yang kena, kita harus aware juga. Kita harus lihat apakah kita ada gejala-gejala. kalaupun mungkin tidak ada gejala, sebaiknya kita periksa juga. Kemudian anggota keluarga yang tinggal di rumah yang belum tentu COVID, yang belum tentu COVID, itu sebaiknya pakai masker. Dan jaga jarak minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Dari pasien. Kemudian yang bersangkutan, anggota keluarga harus nantiasa cuci tangan karena kita tidak tahu mungkin virusnya kena di handle pintu atau apa, pasien tersebut lupa, akhirnya nanti anggota keluarga yang lain kena. Karena Bapak Ibu, saya akhir-akhir ini dalam sebulan ini banyak sekali dapat pasien yang dia merawat anaknya 2-3 minggu kemudian, akhirnya dia kena COVID. Kasian sekali. Dia merawat anggota keluarganya, tapi 2-3 minggu kemudian dia terkena COVID. Karena kenapa? Mungkin begitu saking sayangnya sama anggota keluarga, akhirnya tidak memperhatikan hal-hal ini. Kemudian jangan sentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangan benar-benar bersih. Sirkulasi udara kalau bisa bagus, tapi kalau kita tinggal di padat unduduk kayaknya agak sulit. Yang penting kalau pasien itu di kamar, dia kamarnya tertutup, kita sebenarnya tidak usah terlalu takut. Misalnya gini, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga saya mau memberitahu misalnya, kita kena dari tetangga kita yang terkena COVID. Kemudian tetangga kita buka kaca, buka kaca depan atau buka pintu pintu depan. Tidak apa-apa. Pada prinsipnya tidak apa-apa. Yang penting pasien tersebut tetap di dalam kamar. Jadi sekali lagi jangan juga kita kalau ada pasien di rumah tersebut, dia sudah masuk kamar. Terus kita menjustifikasi. Satu rumah tersebut terkena COVID. Kasian Bapak Ibu. COVID itu bukan aib bagi dia. Bukan aib bagi keluarga tersebut. Kita justru harus memotivasi, kita harus mendorong. Supaya kenapa? Keluarganya semangat, bisa menyemangati pasiennya, bisa menyemangati anggota keluarga yang sakit, akhirnya dia bisa cepat tumbuh. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kalau misalnya di dalam ada satu rumah, tetangga kita, misalnya tetangga kita saja misalnya gitu. Ada satu orang di situ yang terkena COVID, tapi dia di dalam kamar, di lantai atas. Lantai atas misalnya gitu. Terus di lantai bawah, pintunya dibuka. Terus kita marah-marah ke dia. Gak bisa begini-gini. Aduh, kasihan banget. Kasian banget. Jangan. Karena saya yakin 100%, yakin 100% itu tidak akan jadi masalah. Selama pasiennya tetap mengisolasi di dalam satu kamar tersendiri. Kecuali pasiennya keluar, jalan-jalan, tidak pakai masker, mau berurusan-sini, nah itu bahaya. Oke. Kemudian berikut, bersihkan sesiri mungkin daerah yang mungkin tersentuh dengan pasien. Misalnya ganggang pintu dan sebagainya. Ini dari pihak keluarga. Nah, dari pihak lingkungan. Dari pihak lingkungan, saya yakin di lingkungan rubi sudah bagus. Kalau misalnya ada yang terkena COVID, kemudian dilakukan desinfektan. Jadi, ventilasi cahaya udara juga harus diperhatikan. Ini, kalau di rubi, saya tidak terlalu khawatir ya. Membuka jendela secara berkala, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun hand sanitizer, ini saya rasa kalau untuk warga rubi tidak menjadi masalah. Jadi, kalau ada yang biasanya kalau kena COVID, karena semua ada pengumuman bahwa nanti besok akan seprot. Ini kalau dari sisi lingkungan. Nah, sekarang yang berikut, Bapak-Ibu. Kriteria isolasi mendiri. Kriteria isolasi mendiri. Nah, untuk pasien bagaimana? Isolasi mendiri untuk pasien. Saya bahas saja di sini, kalau pasien ada terkonfirmasi positif, apakah kita dia ada gejala atau tidak. Kalau dia tidak ada gejala, penanganannya berbeda. Kalau ada gejala, penanganannya berbeda. Pada kesempatan ini, saya tidak bahas tentang kalau gejalanya sedang atau berat. Karena gejala sedang atau berat, Bapak-Ibu harus ke rumah sakit. Saya tidak akan bahas. Karena itu dari sisi medisnya, di kedokterannya. Dari dokternya atau tenaga medis. Jadi sekali lagi, saya tidak bahas kalau dia gejala yang sedang atau berat, saya tidak akan bahas. Karena itu Bapak-Ibu harus ke rumah sakit. Tapi kalau dia tanpa gejala atau gejalanya ringan, ini Bapak-Ibu harus tahu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk isolasi mendiri. Kalau pasien itu tanpa gejala atau gejala ringan. Ini kalau isolasi mendiri. Kalau karantina mendiri, bagaimana? Sama. Tanpa gejala atau gejalanya ringan. Itu apa yang harus kita lakukan. Oke. Sekarang saya kasih tahu dulu, kalau isolasi mendiri tanpa gejala. Ingat, tanpa gejala. Jadi kalau isolasi mendiri tanpa gejala, apa yang harus dilakukan? Pertama, dia bed rest. Istirahat. Bed rest. hindari perpindahan pasien atau ruangan. Jadi jangan sampai misalnya hari ini dia tidur di ruang atas atau kamar A. Besok pindah lagi ke kamar B. Jangan. Kalau dia ditetapkan setelah dia pasien COVID, tidak ada gejala. Sekali lagi ini kita bahas pasien yang tanpa gejala. Tidak ada gejala sama sekali. Tetap kita harus isolasi mendiri dia. Kalau misalnya dia dirawat di dalam satu kamar di mana ada anggota keluarganya yang belum atau sehat. Yang sehat. Yang tidak COVID. Jadi dia tidak boleh pindah-pindah kamar. Seperti yang tadi saya bilang. Kemudian isolasi mendirinya berapa lama? Bapak Ibu, kalau orang yang tanpa gejala isolasi mendiri cukup 10 hari. Kalau tanpa gejala isolasi mendiri cukup 10 hari. Tidak usah khawatir. Biasanya dalam 10 hari pasti sembuh. Tidak usah sampai 3 minggu, 4 minggu tidak perlu. Kemudian kalau bisa pasien mudah dipantau melalui telepon sehingga kalau mungkin hari ini dia tanpa gejala kita tidak tahu besoknya bagaimana, lusanya bagaimana. Dia harus bisa terpantau. Jadi harus bisa terpantau dia harus bisa ada orang yang yang selalu kontak sama dia baik melalui WhatsApp atau melalui apa saja media yang bisa berhubungan dengan dunia luar dengan media online. Itu harus ada. Ini kalau tanpa gejala. Obat-obatnya bagaimana? Kalau pasien isolasi mandiri tanpa gejala. Pasien isolasi mandiri tanpa gejala obat-obatnya bagaimana? Atau farmakologinya bagaimana? Bila ada komorbid. Komorbid itu misalnya kalau dia ada hipertensi dia ada sakit diabetes obat-obat tersebut harus dilanjutkan. Obat-obat tersebut harus dilanjutkan. Jadi kalau dia ada hipertensi minum obat anti-hipertensi kalau dia ada skencing manis minum obat kecing manis. Kemudian obat-obat lain yang diperlukan apa? Sebenarnya kalau pasien yang tanpa gejala dia cuma butuh dua yang terpenting. Suplemen vitamin. Dia boleh konsumsi vitamin C dan juga vitamin D. vitamin C butuhnya berapa? Dia minumnya kalau dia konsumsi 500 mg konsumsi 500 mg itu rata-rata kurang lebih 3-4 kali sehari. Berapa lama? 14 hari. 14 hari. Atau dia boleh menggunakan tablet isap. Saya sebut saja mereknya. Vitasimin, Sonsi, dan sebagainya. Itu boleh. sehari 2 kali selama 30 hari. Atau multivitamin. Mungkin tidak kas vitamin C tapi multivitaminnya ada vitamin C di situ. Boleh. Intinya ada vitamin C. Jadi harus vitamin C. Karena vitamin C ini bisa meningkatkan sistem imun. Setelah itu dia konsumsi vitamin D. Vitamin D berapa dosis yang dia konsumsi? Paling minim adalah 400 EU internasional unit. Sampai rata-rata 1.000 EU. Ini kalau untuk bintenin saja. Tapi dia bisa konsumsi sampai maksimal 5.000 internasional unit per hari. Boleh lebih tidak? Secara peninggung boleh saja. Tapi saran saya jangan. Kalau dia tanpa gejala rasanya cukup maksimal 5.000 EU per hari. Kemudian obat-obat lain yang diperlukan adalah supportive alami. jadi bisa saja misalnya ada yang mau minum katanya temulawak atau mau minum apa yang ibarat membantu penyembuhan dia boleh saja. Atau obat-obat antioksidan boleh dikonsumsi. Sekali lagi Bapak Ibu kalau yang tanpa gejala Bapak Ibu tidak perlu konsumsi antibiotik atau antiviral atau antivirus. Tidak perlu. jadi kalau yang tanpa gejala tidak saya khawatir. Tidak perlu sampai kita kasih antibiotik tidak perlu sampai kita kasih antivirus atau lagi trend sekarang infirmectin ini cukup dikonsumsi. Kalau ada gejala kalau Bapak Ibu ada gejala apa yang harus dilakukan? Pertama bed rest sama seperti yang tadi yang membedakan adalah ini yang saya kasih warna kuning. dia isolasi mandiri berapa lama? Isolasi mandiri adalah plus 3 hari bebas gejala. Jadi dia harus minimal 10 hari ingat isolasi mandiri minimal 10 hari 10 hari minimal plus 3 hari bebas gejala. Jadi kalau gejalanya misalnya contoh 15 hari hari ke-15 baru dia bebas gejala baru gejalanya hilang maka dia harus tambah 3 hari yaitu 18 hari hari ke-19 baru dia dinyatakan selesai isolasi mandiri. Jadi kalau bapak ibu gejalanya ringan isolasi mandirinya berapa hari? Minimal 10 hari minimal ya garis bawah minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Tapi bisa saja dia ada gejala batuk-batuk terus sampai 20 hari artinya 20 hari plus 3 artinya hari ke-24 baru dia dinyatakan selesai isolasi mandiri. ini untuk pasien-pasien yang ada gejala tapi gejalanya ringan. Untuk pasiennya gejalanya ringan apa yang harus ditambah? Pada prinsipnya terapinya sama seperti tadi sama seperti isolasi mandiri tapi yang ditambah adalah obatnya. Bapak ibu boleh tambah antibiotik asitromisin 1 kali sehari selama minimal 5 hari. Ada dokter yang kasih sampai 7 hari tidak perlu sampai 10 hari sebenarnya 5 sampai 7 cukup. Atau ada dokter yang menambahkan antivirus sekali lagi kapan kita tambahkan antivirus kapan kita kasih antibiotik saja tergantung berat seringannya penyakit. Kalau semakin berat tapi dalam kapasitas masih gejala sedang kapasitas masih gejala yang sedang itu kita bisa kombinasi dengan antivirus. biasanya kita akan kasih osetamifir atau vapiflapir apigan ini boleh tapi akhir-akhir ini pasien saya banyak yang cari obat ini dan di apotek dimana-mana kosong saya tidak tahu di gading serpong bagaimana selain itu boleh kasih pengobatan simptomatik jadi kalau dia demam kasih demam kalau dia batuk boleh dikasih tambahan obat-obat batuk boleh itu boleh jadi kalau dia batuk boleh kita kasih tambah OBH biasanya kalau dokter suka kasih N-acetylcysteine N-acetylcysteine itu biasanya selain dia untuk batuk dia sebagai antioksidan itu bagus untuk pasien COVID maaf saya minta tolong diingatkan waktunya mungkin dia sudah over ya takutnya ya pasti sudah over ya sudah jam 6 oke jadi kalau yang saya bahas berikut adalah kalau pasien tersebut kontak kerat atau suspek tanpa gejala bagaimana ini pada prinsipnya sebenarnya sama kalau untuk karantina pasien yang kontak erat tanpa gejala kita lakukan karantina mandiri 14 hari biasanya kalau kontak erat atau ini kita karantina mandiri terapinya itu sama dengan isolasi mandiri ini ini bicara karantina karantina mandiri tadi di awal saya sudah kasih tahu apa bedanya isolasi mandiri dan karantina mandiri kemudian ini untuk pasien yang karantina mandiri tapi ada gejala gejalanya ringan ini obat-obatnya kalau karantina mandiri kita pukul rata adalah karena kita tidak tahu apakah dia COVID atau tidak kita pukul rata maksimal 11 hari di rumah kemudian kalau untuk karantina mandiri kalau dia ada gejala sedang obat-obat apa yang dikonsumsi pada prinsipnya sama seperti pasien yang COVID yang gejalanya ringan tapi biasanya di sini tidak perlu ditambahkan antivirus tidak perlu ditambahkan antivirus paling antibiata ini saya rasa tidak perlu sudah saya jelaskan isolasi mandiri berapa lama tadi saya sudah jelaskan isolasi mandiri butuh kalau untuk tanpa gejala tidak ada gejala cukup 10 hari kalau ada gejala minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala yang berikut saya menjelaskan apakah setelah isolasi mandiri saya perlu lakukan pemeriksaan PCR ulang apakah perlu saya setelah selesai isolasi mandiri perlu melakukan isolasi mandiri perlu tidak lakukan PCR ulang kalau gejalanya tidak ada gejala asimptomatik kalau Bapak Ibu tidak ada gejala atau asimptomatik tidak perlu Bapak Ibu tidak perlu lakukan PCR ulang tidak perlu atau Bapak Ibu gejalanya ringan Bapak Ibu gejalanya ringan atau kesedang tidak perlu lakukan tidak perlu lakukan PCR ulang karena kenapa PCR itu yang diperiksa bukan virus bukan virus aktif PCR itu yang diperiksa adalah fragment atau bagian dari virus saya pernah dapat pasien bagaimana saya lanjut jadi kalau PCR ulang itu tidak perlu untuk pasien yang tidak ada gejala atau gejala ringan atau kesedang itu tidak perlu Bapak Ibu jadi Bapak Ibu kita harus ketahui bahwa PCR itu hanya yang diperiksa adalah fragment atau bagian virus jadi kalau misalnya setelah isolasi mandiri anggaplah dua minggu pasien ini tidak ada gejala dia tidak ada gejala setelah dua minggu kita PCR ulang ternyata hasilnya masuk positif ingat PCR ulangi PCR itu bukan yang diperiksa adalah virus aktif tapi bagian virus jadi bisa saja saya tanda kutip tangannya virus kakinya virus badannya virus mungkin virusnya sudah tidak ada virusnya sudah mati tapi bagian-bagian virusnya masih ada karena bagian virusnya masih ada menyebabkan hasil PCR-nya masih positif PCR ulang itu hanya dilakukan untuk pasien-pasien hanya dilakukan untuk pasien-pasien yang penyakitnya berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit ini bukan urusan kita lagi biasanya urusan rumah sakit jadi kalau Bapak Ibu yang isolasi mandiri di rumah sebenarnya tidak perlu tidak perlu lakukan PCR ulang yang berikut saya jelaskan sedikit sekarang oksigen saat ini habis di mana-mana Bapak Ibu mau cari oksigen saat ini mungkin agak sulit beberapa rumah sakit bahkan oksigen tidak ada kehabisan oksigen mereka sangat menghemat oksigen saat ini maka jika Bapak Ibu ada terkena COVID dan ternyata diperiksa di oximeter saturasi oksigennya kurang dari 94 apa yang harus kita lakukan kita tidak punya oksigen apa yang harus kita lakukan kita lakukan teknik yang namanya proning kita lakukan teknik yang namanya proning pertama posisi pertama Bapak Ibu tidurnya tengkurap ini ada posisi bantal disini leher kemudian di pinggang sama di kaki ini akan membantu saturasi oksigen oksigennya masuk ke dalam kita lakukan 30 menit setelah 30 menit kita ubah ke posisi kedua kita nyamping berbaring ke samping lakukan seperti tadi tapi bantal yang disini yang tadi di kaki disini kita pindahkan di tengah kita pindahkan ke tengah nah yang itu dilakukan 30 menit setelah setelah itu lakukan posisi 3 bentuknya seperti begini bantal semua ketiganya ditaruh begini Bapak Ibu posisinya begini mudah-mudahan hal ini akan membantu menaikkan saturasi oksigen di dalam darah sehingga saturasi oksigen Bapak Ibu jauh lebih baik ini namanya teknik proning saya lanjut yang berikut adalah bahas sedikit tentang Invermectin Invermectin apakah bisa untuk trafik COVID-19 sebenarnya Invermectin ini saat ini masih dalam penelitian jadi apakah bisa untuk terapi COVID-19 kalau mau dicoba silahkan ini hanya salah satu alternatif terapi saat ini tidak ada obat manapun yang benar-benar bisa mengobati pasien COVID-19 semua itu tanda kutip masih coba-coba boleh saya katakan begitu jadi saat ini tidak ada satu obat pun yang benar-benar 100% kalau dalam kedokteran kita bilang drug of choice bisa mengobati pasien COVID-19 termasuk Invermectin ini jadi Invermectin ini adalah sebenarnya obat saya bilang obat cacing obat cacing yang digunakan karena dia punya efek salah satunya adalah menghambat sintesa dari virus COVID-19 dan juga dia bisa menghambat terjadinya yang kita sebut badai citokin kita tahu bahwa pasien COVID-19 biasanya meninggal karena terjadi badai citokin badai citokin itu apa badai citokin itu adalah kalau ada virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh tubuh itu akan bentuk perlawanan akan membentuk membentuk tentara untuk melawan virus atau bakteri tersebut nah tapi kadang-kadang badan kita terlalu jago karena kutip ya badan kita terlalu jago dia membentuk tentara terlalu banyak dia membentuk inflamasi yang terlalu banyak membentuk peradangan yang terlalu banyak akibatnya peradangan yang terlalu hebat itu akan menyerang organ-organ kita sendiri itulah yang disebut badai citokin sehingga kadang-kadang karena badai citokin itu akhirnya paru-paru orang tersebut akan jadi rusak ya itu badai citokin tapi itu mungkin Bapak Ibu hanya saya jelaskan secara singkat nah ini dosis-dosis informatin kalau Bapak Ibu mau konsumsi ya tapi ya itu harus sekali lagi dengan pengawasan dokter jangan konsumsi sembarangan karena efek samping informatin ini sangat-sangat banyak ya sangat banyak ya walaupun di WHO ada juga yang literatur yang saya baca boleh digunakan untuk pasien COVID yang berikut saya akan bahas sedikit tentang tipe-tipe vaksin mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah divaksin ya per 1 Juli untuk usia 12 tahun sudah bisa divaksin ya nah jenis-jenis vaksin itu ada viral factor ya ini AstraZeneca nih AstraZeneca ya viral factor jenis vaksinnya pakai viral factor ya mungkin ada beberapa warga ya yang takut vaksin AstraZeneca kemudian ada yang dari DNA tapi gak masuk di Indonesia kemudian ini dari RNA ya dari RNA kemudian dari protein kemudian dari virus yang dimatikan ya yang dimatikan ya ini contoh yang Sinovac Sinovac ya oke efektivitas Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu takut vaksin Sinovac eh sorry AstraZeneca tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa efekasi vaksin AstraZeneca itu lebih baik daripada daripada Sinovac ya ifikasi AstraZeneca itu kita 70% ya 70% sedangkan Sinovac itu kurang lebih 65% memang sih kalau karena kenapa ini dia dari viral factor ada virus virus yang benar-benar virus ya tapi kalau Sinovac itu virus yang dimatikan ya virus yang benar-benar dimatikan makanya efek sampingnya jauh lebih ringan ini saya lewatkan saja nah sering pertanyaan begini saya habis vaksin ini baru 3 hari lalu atau 4 hari lalu vaksin kemudian saya demam saya pikir wah efek vaksin tapi begitu saya periksa antigen atau saya periksa PCR jadi positif wah jangan-jangan gara-gara vaksin ya ini kenyataan ada yang bertanya kepada saya seperti begitu ya terus-terusan termasuk warga ruby ada yang chat ke saya begitu ya saya baru vaksin minggu lalu kok saya periksa antigen positif ya apa gara-gara vaksin sehingga saya terkena covid pada kesempatan ini saya jawab tidak ya vaksin tidak menyebabkan hasil antigen atau PCR menjadi positif kemungkinan pada saat sebelum vaksin atau pada saat vaksin atau pada saat setelah vaksin Bapak Ibu tertapar virus covid jadi sekali lagi vaksin tidak menyebabkan antigen atau PCR menjadi positif ya karena bukan bateri itu yang diperiksa tapi kalau antibody ya bicara antibody tes antibody ya yang dari darah itu kalau Bapak Ibu sudah vaksin biasanya setelah seminggu rata-rata dua minggu antibody-nya akan jadi positif itu betul ya tapi kalau namanya antigen atau PCR yang pakai swab ya di hidung maupun di mulut itu tidak akan menyebabkan hasil itu jadi positif ya ini saya lewatkan saja karena mengingat waktu ya saat ini kesempatan ini saya sekali lagi mau ingatkan bahwa Bapak Ibu stop stop stigma negatif terhadap pasien covid mereka yang terpapar covid ini bukanlah aib mereka butuh dukungan moral spiritual dan kenyamanan untuk meningkatkan diatang tubuh kita sehingga mereka bisa terbebas secepatnya dari covid karena imunitas mereka sorry kalau mereka stress banyak pikiran imunitasnya akan turun tapi kalau mereka menjalani ini dengan senang menjalani ini dengan support dari tetangga support dari keluarga dan teman-teman otomatis imunitas meningkat mereka akan lebih cepat sembuh oke jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa 5M sekarang sudah tambah 6M jadi cuci tangan pakai masker jaga jarak membatasi mobilisasi menghindari kerumunan dan sekarang menghindari untuk makan bersama yang 6M oke saya rasa ini itu saja ini tim saya yang biasa kita lakukan pemeriksaan swab antigen atau PCR biasa yang kita sebelum melakukan kita lakukan briefing dulu oke saya rasa itu saja Bapak Ibu stay safe keep healthy mudah-mudahan pada materi yang saya berikan sharing yang saya berikan pada sore malam hari ini berguna bagi Bapak Ibu oke sekian terima kasih mungkin kita akan buka dengan sesi adanya-jawab silakan terima kasih sekali Pak Dr. Yustinus ini info yang sangat luar biasa bagus ini rupanya sudah cukup banyak pertanyaan ini Bu Nana mungkin bisa bantu enggak ya untuk memilih dan membacakan pertanyaan pertanyaan yang paling signifikan baik Pak sebentar nanti saya share screennya ya baik-baik silakan sudah banyak nih Pak sudah 15 pertanyaan oke jadi sebenarnya kalau masalah waktu tadi Pak Dr. Yustinus kita sih senang-senang aja dengerin Bapak Pak justru secapeknya Bapak Pak enggak apa-apa saya mohon maaf karena jam 7 saya harus ada pertemuan untuk bikin vaksinasi jadi mungkin saya tidak bisa sampai jam 7 jam 7 kurang 5 enggak masalah saya berusaha memuaskan Bapak Ibu sekalian silakan kalau ada yang mau pertanyaan silakan baik dokter saya share screen oke baik pertanyaannya dari Bapak Effendi sorry dok izin tanya apakah PCR itu memang khusus mendeteksi virus COVID karena apabila kita flu dan ada virus di tubuh tapi bukan COVID apakah juga akan positif dengan PCR tersebut oke baik saya langsung jawab aja ya biar langsung terpuaskan ya Pak Effendi PCR betul khusus hanya mendeteksi virus COVID jadi kalau Bapak Ibu cuma sakit flu yang disebabkan contoh virus flu itu hasil PCR-nya pasti tidak tidak akan positif saat ini PCR yang dilakukan adalah kita periksa fragment virus corona jadi bukan berarti kalau PCR-nya positif atau Bapak Ibu menderita flu ada kemungkinan PCR-nya positif tidak tidak begitu oke baik itu saja lanjut ya dok ya silahkan kalau ada teman saya PCR hari ini tes positif kemudian besok dia tes PCR lagi di tempat lain negatif itu jadinya negatif apa atau positif ya dok terima kasih dari Ibu Riana Teng oke baik Ibu Riana Ibu Riana saya jawab kalau Ibu sudah lakukan PCR dan positif sebenarnya tidak perlu lakukan PCR ulang percaya sama saya ya mungkin yang Ibu lakukan yang kedua ya kenapa bisa negatif pertama adalah teknik teknik pengambilan ya teknik pengambilan PCR itu tidak semua tenaga kesehatan itu mahir karena itu perlu pengalaman perlu tahu titik mana yang diambil ya karena bisa saja waktu ngambil ya virusnya itu ngumpet terusnya itu ngumpet sehingga waktu ngambil tidak kena ya tidak kena itu pertama jadi teknik pengambilan ya itu sangat menentukan tapi begitu Bapak Ibu ada PCR satu satu saja positif itu sudah pasti positif jadi tidak perlu lakukan PCR ulang ya kalau sampai misalnya pertama positif kemudian kedua negatif saya saya duga yang kedua bisa saja teknik pengambilan yang salah atau bisa pakai target gen yang berbeda tadi ingat saya sempat jelaskan tentang target gen sehingga kemungkinan tidak terdeteksi ada kemungkinan ke situ jadi sekali lagi saya tegaskan kalau PCR nya sudah positif ya tidak perlu lakukan pemeriksaan ulang untuk konfirmasi langsung lakukan isolasi mandiri saya tahu berat bagi Bapak Ibu menerima misalnya saya kok enggak ada gejala saya enggak ada gejala apa-apa saya pasti negatif ini yang pertama yang salah enggak ya percaya sama saya saya bisa bertanggung jawabkan itu oke sekian Bu silahkan sore dok mau tanya mengenai donor plasma itu mengapa ada syarat-syarat seperti bila wanita diharapkan yang belum pernah melahirkan dan ada batasan usia tertentu ya dari RBB2 nomor 20 oke memang kalau donor plasma itu tidak semua orang bisa ya kalau kita bicara tentang donor plasma tidak semua orang bisa karena faktor imunitas yang menentukan ya bahkan kalau kita mau donor plasma kita harus periksa juga ya kita harus periksa misalnya faktor ketentalan darah kita ya kemudian yang terutama juga faktor antibody apakah antibody kita cukup baik ya cukup baik untuk memberikan manfaat pada pasien yang mendapatkan darah atau darah atau karena kita ex kita mantan penyintas covid jadi pasti ada 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 hubungan dengan imunologi ada hubungan dengan faktor sistem imun atau antibody dari kita itu jawaban singkat saya kalau saya mau menjelaskan secara medis nanti terlalu lama untuk sesi ini oke lanjut mungkin bu sorry dok mau tanya jika antigen hasil ada dua dua garis tapi garis yang kedua samar apakah artinya positif ibu seri yusanti ya ini kasus yang banyak tadi pagi saya sempat dapat pasien antigen garisnya samar selama garisnya samar itu dianggap positif samar tetap dianggap positif kalau bapak ibu tidak yakin misalnya ini boleh konfirmasi namanya tes konfirmasi lakukan ulang lakukan ulang tapi bagi kami tenaga medis kalau samar itu dianggap positif ya itu jawabannya jika kita kontak langsung dengan seseorang yang ternyata kemudian hari diketahui positif covid kapan sebaiknya kita melakukan tes sebaiknya antigen atau pca dari ibu Riana teng lagi ini yang sering sekali ditanyakan ini saya cerita sebelum varian baru saya cerita sebelum varian baru tapi ternyata di varian baru ini ada sedikit perubahan karena kenapa ilmu covid ini ilmu yang berkembang apa yang saya jelaskan hari ini bulan depan belum tentu sama jadi sekali lagi ilmu covid ini sangat berkembang kalau saya bilang bulan lalu kalau kapan kita periksa PCR PCR itu bisa mendeteksi langsung kita kontak dengan seseorang setelah 24 jam kemudian 24 sampai 36 jam kemudian PCR bisa langsung mendeteksi antigen antigen kapan antigen itu naiknya lebih lambat antigen naiknya lebih lambat antigen itu baru bisa kedeteksi hari kelima sampai ketujuh hari kelima ada pasiennya hari ketiga tapi idealnya adalah hari kelima idealnya adalah hari kelima rata-rata sorry paling cepat hari ketiga jadi kalau kita berkontak sama orang tersebut itu jangan kita berkontak antigen ini bicara dulu sekali lagi ini bicara dulu tapi sekarang dengan varian terbaru ternyata sedikit ada berbeda sedikit ada berbeda antigen bisa mendeteksi setelah 24 sampai 36 jam setelah kontak bahkan ini saya kasih tahu saya ikut seminar sekitar dua minggu lalu tentang covid yang bicara ini guru besar guru besar dari luar dia bicara begini kalau PCR-nya negatif PCR negatif banyak banget yang nanya gak apa-apa Bu saya jawab satu-satu Bu ini banyak Pak ini jadi kalau PCR negatif kadang-kadang kita periksa antigen bisa positif karena kenapa ini saya bicara saya berusaha membahas awamkan ini karena kalau antigen yang kita periksa adalah RNA genetik tapi kalau kita PCR kita periksa microcapsid mungkin Bapak Ibu agak bingung ini istilah kedokteran tapi yang kita periksa adalah inti sel dari bakteri tersebut kalau PCR itu kita periksa genetik RNA dari virus sehingga kadang-kadang bisa negatif justru kalau antigen biasanya lebih sensitif untuk pemeriksaan virus cuma sayangnya antigen kadang-kadang belum bisa terdekasi pada hari pertama PCR masih lebih ini tapi sekali lagi dengan varian terbaru yang tadi saya bilang biasanya antigen akan deteksi lebih cepat daripada PCR tapi kalau saran saya ini saran pribadi walaupun ini masih kontroversi masing-masing dokter punya pendapat beda-beda saran saya kalau Bapak Ibu melakukan PCR antigen antigen yang paling murah antigen kan rata-rata kurang lebih 150-250 ribu misalnya Bapak Ibu kontak kerat dengan seseorang dua hari kemudian lakukan antigen negatif kalau memang negatif Bapak Ibu silakan ulang setelah tiga hari kemudian ideal lima hari kemudian setelah kontak kalau negatif aman Bapak Ibu tapi kalau positif sudah lakukan isolasi mandiri kalau lakukan PCR sekali lagi begitu PCR ada salah satu yang positif sudah positif tapi kalau negatif sebaiknya lakukan ulang dengan target gain yang berbeda itu saja yang penjelasan saya lanjut Bu sebentar dok tadi banyak banget sebentar ya tadi saya tambah-tambahin pertanyaannya soalnya banyak sekali ini tadi udah kemudian ini sorry dok mau tanya kalau sedang isolasi mandiri dan masih positif apakah boleh jogging keluar dari rumah Ibu Christine oke Ibu Christine apakah pasien COVID boleh keluar rumah ya pertanyaan dulu apakah pasien COVID boleh keluar rumah keluar rumah untuk apa dulu kalau keluar rumah untuk jogging dan putar kompleks Ruby saran saya sebaiknya jangan sebaiknya jangan tapi keluar rumah dengan tujuan berjemur atau jogging di depan rumahnya ringan dengan protokol kesehatan yang baik dalam arti pakai masker dua lapis dia gerak-gerak badan misalnya gitu ya di depan rumahnya dengan pakai masker dan tidak boleh ngomong saya yakin aman tidak usah khawatir tidak usah khawatir terhadap itu jadi keluar rumah jadi kalau kalau dia tujuannya keluar rumah dan perliling kompleks ya saya sarankan jangan ya sarankan jangan tapi kalau dia keluar rumah di depan rumah dia ya di parkiran itu ya kemudian dia olahraga ringan ya ya it's oke gak masalah dengan protokol kesehatan yang ketat gitu Bu silahkan lanjut Bu Nana dalam kondisi saat ini apakah memakai double masker itu efektif efektif dok Bapak Budi Susanto oke Bapak Budi Susanto kalau saya bilang efektif justru harus double masker harus double masker karena penelitian terbaru ya literatur artikel yang terbaru saya baca apalagi virus varian terbaru kalau kita cuma pakai satu lapis itu efektifitasnya kurang lebih 55 sampai 65 persen ya cuma 55 sampai 60 persen walaupun kita sudah pakai masker medis ya jadi disarankan memang kita pakai masker dua lapis atau double masker gitu berapa besar persentase mungkinan untuk tidak terkena COVID untuk yang masih sehat apabila terjadi kontak langsung dengan yang kena COVID dalam satu ruangan dan jangka waktu kontak lebih dari 24 jam dari Pak Effendi lagi sorry berapa besar persentase kemungkinan untuk tidak terkena COVID yang masih sehat apabila terjadi kontak langsung wah kalau jujur saya nggak bisa jawab ya karena faktornya banyak sekali ya faktornya banyak sekali karena protokol kesehatan di dalam rumah itu saya nggak tahu ya persentasinya pasti kemungkinan tapi saya yakin kalau Bapak Ibu melakukan protokol kesehatan seperti yang tadi saya sampaikan ya harusnya tidak tidak terjadi kluster keluarga harusnya ya harusnya tidak terjadi kluster keluarga gitu Bu lanjut ya ya oke dokterius apa efektif penggunaan box UV untuk mensteril atau membunuh virus corona semua barang disterilkan dulu sebelum masuk ke rumah dari Pak Rubik oke baik saya jawab singkat apakah UV UV sinar UV bisa membantikan virus corona beberapa artikel menyatakan ya selama sinar UV tersebut benar-benar UV yang bisa yang bagus ya yang kualitas bagus karena sekarang banyak sekali di pasaran yang UV yang murah murah meriah kita harus pertanyakan tapi kalau benar-benar Bapak Ibu beli yang tanda kutip brand ya yang terbukti secara mungkin mereka bahkan punya penelitian itu sangat efektif ya saya baca beberapa artikel sangat efektif bisa mematikan virus corona oke itu aja lanjut Bu yang ini sebentar pertanyaannya udah banyak sekali oke sorry Dr. Yus Invermectin buat COVID bisa untuk pencegahan tadi udah dibahas ya ya mungkin saya tegaskan lagi bahwa untuk pencegahan bisa enggak saran kalau saya pribadi saya pribadi kalau untuk pencegahan saya tidak sarankan tapi sekali lagi ini tergantung dokter ya tergantung dokter mungkin Bapak Ibu kalau ke dokter lain bisa jawabannya berbeda tapi kalau saya pribadi kalau untuk pencegahan kalau dia tidak terkena COVID saya tidak sarankan karena bagi saya risikonya risikonya lebih besar daripada benefitnya tapi kalau Bapak Ibu sudah positif terkonfirmasi COVID mungkin saya akan berikan karena saya termasuk pada perintinya termasuk dokter yang pro-invermectin tapi dengan data atau yang apa ya ilmiah gitu jadi kalau untuk pencegahan biasanya saya tidak akan kasih pertanyaan berikutnya pasien positif COVID dengan CT33 apakah masih ada potensi penularan dok dari Pak Budi Susanto Pak Budi saya cuma mau tanya CT33 ini apakah pemeriksaan PCR yang pertama atau tidak tapi kalau misalnya dia CT33 ini dia setelah isolasi mandiri contoh anggaplah dia isolasi mandiri sudah 13 hari contoh awal misalnya dia periksa dia periksa PCR pertama contoh CT value-nya 12 kemudian dia isolasi mandiri 14 hari pasien ini tidak ada gejala 14 hari kemudian dia periksa PCR CT value-nya 33 saya berani menjamin pasien tersebut aman jadi CT value bukan menyatakan pasien itu sembuh atau tidak ya itu jawaban singkat saya Bu Nana ya baik selanjutnya dok saya sudah isoman 17 hari sejak gejala 14 hari sejak positif bebas gejala sudah satu minggu di hari ke-18 saya PCR hasilnya masih positif CT 31 sama dokter disuruh tambah isoman satu minggu pertanyaan andai kata saya tidak PCR dan langsung mengakhiri isoman karena sudah satu minggu bebas gejala apakah saya menjadi carrier bagi orang yang di sekitar saya pertanyaan dari Ibu Vivi dok oke saya jawab begini Bu ini saya bicara secara ilmiah jadi rata-rata rata-rata ini beberapa literatur saya baca karena saya sangat tenang dengan belajar COVID saya sangat-sangat senang interes banget saya jadi kalau penelitian dia mengatakan begini kalau CT value sama dengan 30 ada yang bilang 30 ada yang bilang 32 jadi mereka mengumpulkan pasien-pasien yang CT value 30 ada yang penelitian di tempat yang senter yang berbeda mereka mengumpulkan pasien dengan CT value 32 mereka lihat mereka uji biomolekuler virusnya masih hirup atau tidak ternyata dengan CT value lebih dari 30 itu virusnya sebenarnya sudah mati yang ada adalah fragmentnya tapi ada penelitian juga tapi gini kalau saya pribadi selama CT value-nya di atas 32 saya bisa nyatakan dia aman dan tidak akan menular tapi kalau CT value 30 saya akan tanya dulu target gain-nya apa dulu target gain-nya yang diperiksa itu apa dulu itu yang saya harus konfirmasi sama pasiennya kalau target gain-nya misalnya nukleicapit itu saya harus hati-hati juga terus saya harus pastikan ada gejala atau tidak gejala yang sebelumnya itu apa itu yang penting gejala sebelumnya apa misalnya kalau dia sebelumnya kata ibu kan misalnya tadi ada gejala tapi sudah di informasi saya tidak tahu gejalanya apa kalau gejala sebelumnya ada cukup berat ini harus hati-hati tapi kalau gejalanya sebelumnya ringan sekali saya boleh katakan itu aman tidak ada masalah oke lanjut pun mana dokter antara lakukan proning sama pelan nafas deep breathing kalau ini saya tidak bisa jawab saya belum pernah baca saya tidak pernah melihat perbandingan teknik proning sama deep breathing tidak tahu saya tidak bisa jawab perbandingan saya bilang saya tidak tahu daripada saya jawab aku salah ini yang pertanyaan berikutnya dari bunita dokter untuk vaksin anak apakah benar-benar aman dan ada efek samping setelah vaksin kah karena banyak yang kawati dan menunda anak-anak mereka di vaksin terima kasih dokter oke apakah vaksin aman atau tidak vaksin saya tanya ke saya dok vaksin aman enggak sih saya katakan tidak kita kita minum air aja itu tidak aman ya tidak ada vaksin yang bisa menjamin 100% aman tidak ada semua obat apalagi vaksin yang kutip virus atau bagian virus yang dimatikan pasti punya efek samping pasti cuma angka kejadiannya berapa banyak jadi kalau pertanyaan saya saya harus jawab secara ilmiah karena takut disini ada sarjana hukum bahaya nih kata-kata saya dipakai nanti jadi tidak ada vaksin yang aman vaksin semua pasti punya efek samping mau vaksin apapun mau vaksin yang ringan-ringan DPT, polio semua jadi pasti punya efek samping cuma apakah pertama apakah angka kejadiannya banyak atau tidak itu pertama kemudian yang kedua risk and benefit resiko dan benefitnya mana lebih besar kalau benefitnya jauh lebih besar kita akan ambil ya kebetulan besok anak saya saya kasih vaksin saya akan suntik bawa ke salah satu senter vaksinasi saya akan suntik besok ya jadi anak saya satu umur 13 tahun satu 15 tahun besok saya akan suntik tidak apa-apa saya suntik kalau itu pun kalau pemerintah melolos ini kan besok pakai Sinovac kalau pemerintah bilang bahwa itu pakai AstraZeneca untuk anak saya akan pakai saya ikut aturan pemerintah saya yakin bahwa mereka sudah melakukan uji klinis atau penelitian yang yang baik yang tidak mungkin menjuruh-menjuruhkan warga negara mereka akan benar-benar memperhitungkan risk and benefit jadi kalau untuk anak dimana kalau saya pribadi yang saya tadi bilang besok anak saya saya vaksin cukup menjawab enggak bun cukup cukup lanjut ya ini banyak sekali pertanyaan saya ngejar waktunya Pak Dokter saya di vaksin Sinovac dua kali boleh tidak di vaksin AstraZeneca lagi terima kasih dari Buliana ini banyak ini banyak pasien juga yang tanya ke saya apalagi kalau pasiennya sering ke luar negeri apalagi di Amerika akses vaksin gampang banget dia sudah vaksin Sinovac di sini dua kali dia ke Amerika boleh gak saya vaksin Pfizer di sana begini kalau memang ada kesempatan ada kesempatan untuk di luar negeri sekali lagi ada pasiennya ini contoh saya kasih contoh aja ada pasien dia sudah vaksin dua kali di Indonesia Sinovac kemudian sekarang dia ada di Amerika dia mau vaksin Pfizer di sana boleh gak saya bilang kalau ada kesempatan silahkan tidak ada salahnya tapi kalau khusus di Indonesia Bapak Ibu kita utamakan dulu kasihan kepada mereka-mereka yang belum di vaksin karena vaksin vaksinasi ini target pemerintah itu belum sampai saat ini dari target hair immunity itu harus 70% artinya ada 181,5 juta warga yang harus divaksin saat ini tidak sampai 10% yang divaksin jadi masih jauh-jauh sekali dari target makanya pemerintah menargetkan 1 juta dosis per hari atau dia sekarang ini saya dengar mau 2 juta dosis per hari 2 juta dosis per hari jadi kita kasih dulu kepada mereka yang membutuhkan soal nanti ada vaksin berikut ya silahkan gitu ya oke itu aja mungkin saya bisa jawab selanjutnya dok ya pertanyaan berikutnya apakah mungkin PCR pertama negatif 5 hari kemudian PCR lalu jadi positif dari Ibu Lina bisa jadi bisa sekali bisa sekali karena kenapa pemeriksaan PCR itu saya bilang tergantung banyak banyak faktor yang kita harus nilai jadi misalnya keahlian atau teknik ngambilan ya mungkin hari pertama diperiksa nih waktu ngambil virusnya belum ada dia masuknya kurang dalam kita kan kalau periksa swab atau antibody kita selalu takut kita selalu mundur padahal salah sebenarnya kita mau tujuannya apa mau tujuan benar-benar kita diperiksa atau tujuan senangin supaya jadi negatif ya kan saya sering begitu karena saya jujur ini saya ini swaber saya ini swaber saya bukan merawat langsung pasien saya merawat pasien covid tidak terlalu banyak tapi saya swaber ya banyak sekali ini apa begitu saya mau periksa pasiennya mundur atau dok jangan dalam-dalam ya ya enggak apa-apa sih kalau tujuannya menyenangkan hati ya enggak apa-apa enggak usah dalam-dalam tapi kalau tujuannya mau benar-benar mau mengetahui kesehatan yang benar harus sesuai protokol atau sesuai dengan protop yang ada gitu nah kenapa PCR yang pertama bisa negatif bisa saja pertama pengambilannya salah ya pengambilannya salah atau teknik pemeriksaannya salah yang kedua mungkin teknik pemeriksaannya saya yakin kalau di rumah sakit atau tenaga tenaga kesehatan yang terlatih pasti mereka sudah akli ya yang kedua bisa saja target gennya sehingga tadi saya jelaskan bahwa di PCR itu tiap senter atau tiap klinik atau rumah sakit pemeriksaan itu dia ada target gen apalagi virus parian baru kalau target gennya cuma satu atau dua kadang bisa kelewat ya sehingga begitu lima hari kemudian periksa PCR lagi dengan misalnya di klinik atau di rumah sakit jadi positif bisa bisa itu bisa kemungkinan atau ya yang tadi saya bilang yang ketiga adalah periksa hari pertama virusnya belum belum sampai ke dalam ya belum masuk sampai ke dalam sehingga tidak terambil atau belum belum terambil sehingga periksa berikut jadi positif bisa saja ya oke lanjut ya dok dokter bagaimana menghindari tertularnya orang di rumah khususnya ortu usia lanjut saat ada isoman dari Ibu Rina Ibu Rina mungkin tadi kalau selesai saya rasanya saya cukup jelas maksudnya kalau ada orang tua di rumah yang pasti gini Bapak Ibu yang punya orang tua saya anjurkan kalau bisa lakukan vaksinasi ya kalau saya pribadi orang tua saya saya anjurkan benar-benar harus vaksin kalau bisa ada kesempatan vaksin karena penelitian membuktikan bahwa vaksinasi walaupun ada kode terbaru bisa menurunkan efektivitas vaksinasi tapi kalau minimal ada proteksi ya minimal ada proteksi jadi bagaimana kalau ada di rumah ada orang tua terus disitu ada rawat inap ya jangan jadi kalau misalnya orang tuanya kita kasih di lantai bawah yang terkena COVID kita kasih di lantai atas dan kita betul-betul isolasi mandiri pasien yang COVID kalau bisa jangan bersentuhan jangan keluar rumah ya kalaupun sampai harus keluar kamar ingat pakai masker kalau bisa maskernya double dan jangan banyak bicara itu aja saya yakin aman kok dan yang pasti sebelum keluar kamar cuci tangan dan yakin bahwa tubuh kita ini tidak mengandung virus COVID gitu kok lanjut ya dok ya dokter tadi diinformasikan kalau ada beberapa lab yang tidak melakukan PCR secara proper tidak mengetes semua target gen jadi waktu sebenarnya positif tapi tidak terlihat positif agar bisa proper maka sebaiknya kita harus bilang apa ke lab dok agar si petugas medis benar apa kita bisa memaksa si lab untuk tes semua target gen tidak bisa ya oke baik jadi gini ini karena gini aturan WHO aturan WHO lab yang pemeriksa PCR mereka biasanya akan melakukan minimal dua target gen ya akan aturan WHO loh ya jadi mereka sampai saat ini patuh dengan aturan yang ada ya standarisasi ada standarisasi adalah dua target gen tapi karena virus varian yang terbaru itu tidak terdeteksi dengan target gen tertentu maka nah ini yang harus kita waspadai ya ini yang harus kita waspadai kalau saya pribadi saya ya saya pribadi kalau kita punya cukup banyak dana lakukan PCR pulang ke ke lab atau klinik yang lain dengan target gen yang berbeda tapi maaf kalau kita tidak ada dana lakukan saja pemeriksaan antigen kalau salah satu positif tadi saya bilang bahwa antigen bisa saja PCR negatif antigen bisa positif karena kenapa antigen yang diperiksa adalah nicole capsid sedangkan PCR yang diperiksa adalah RNA genetik dari virus tersebut jadi bisa saja tidak terdeteksi ya sebaiknya cari pemeriksaan yang nicole capsid ya yang ada N nya nicole capsid karena itu lebih sensitif itu ini bicara virus varian terbaru ya saya tidak bicara virus yang sebelum bermutasi gitu bu lanjut ya dok ya silahkan dokter saya ada teman yang mau donor kovalesan pas dicek di PMI di info kalau plasmanya keruh dan tidak bisa donor kira-kira penyebab plasma jadi keruh dan cara agar plasma menjadi jernih harus bagaimana terima kasih dari RBB 018 oke oke bapak atau ibu di RBB 18 saya tidak terlalu mengerti arti keruh ini ya ya kalau yang dimaksud keruh disini adalah kental ya itu memang gak boleh ya itu gak boleh ya jadi kalau keruh yang disini adalah maksudnya kental ya pasti gak boleh karena didimernya tinggi sekali semua vaksin sorry semua sorry gini ya saya pakai kata-kata biar lebih dimengerti gini ada pasien tertentu yang dia takut suntik AstraZeneca karena takutnya apa sih yang paling berbahaya pengentalan darah kan pengentalan darah kalau suntik AstraZeneca pada kesempatan ini saya kasih tahu bahwa semua pasien COVID itu punya risiko untuk mengalami pengentalan darah semua pasien COVID mempunyai risiko walaupun tidak semua mempunyai risiko atau kemungkinan bisa terjadi pengentalan darah makanya kenapa vaksin AstraZeneca itu bisa menyebabkan pengentalan darah karena jenis vaksinnya dia adalah viral factor ada virus beda dengan Sinovac virus yang dimatikan jadi itu sama seperti jadi kalau dia semakin banyak virus disitu ya walaupun virus itu aman virus yang di vaksin AstraZeneca aman tapi punya efek pengentalan darah sama seperti kita terkena COVID kita punya risiko pengentalan darah jadi kalau menjawab kembali lagi penjawab yang tadi kalau yang dimaksud kero disini adalah pengentalan darah gak boleh karena di PMI untuk plasma konflesen pasti mereka akan periksa didimernya gitu itu Bu baik pertanyaan berikutnya jika pasien COVID sudah isolasi mandiri 14 hari dan sudah tidak ada gejala lalu melakukan PCR dan hasilnya positif mungkin kah virus tersebut dapat menularkan ke orang lain oke pertanyaan dari Pak Arlin Pak Arlin atau Ibu Arlin kalau dia sudah dia sudah isolasi mandiri dan benar-benar anggaplah tanpa gejala tanpa gejala tanpa gejala kemudian di isolasi mandiri anggaplah dia sudah isolasi mandiri 2 minggu deh kemudian dia lakukan PCR ternyata PCR masih positif anggaplah CTVU 34 atau 35 saya berani menjamin bahwa itu sudah aman saya berani pertanggung jawabkan berani karena tidak usah khawatir ingat PCR itu bukan untuk mau follow up untuk mau follow up pasien itu sembuh atau tidak bukan karena kenapa PCR itu yang diperiksa adalah fragment virus tersebut bukan virus aktif bukan virus hidup ya itu Ibu lanjut lanjut dokter apabila penyintas COVID setelah atau 5 bulan sembuh dan cek serologi di lab dan hasilnya antibody masih di atas 250 apakah bisa ada kesempatan vaksin lebih baik segera melakukan vaksin dari SK balik balik lagi saya bilang gini mendingan kalau ada vaksin kita dahulukan dulu mereka yang belum dapat vaksin ya pertama karena program pemerintah itu vaksin sampai sekarang setiap warga negara hanya diperbolehkan dua kali ya hanya diperbolehkan dua kali kita ya ibarat gini kalau saya selalu berpikir begini kalau saya punya makanan ya saya buang makanan artinya saya mengambil jatah makanan orang lain sama seperti vaksin kalau vaksin saya ngambil ya jatah orang lain ya itu sebenarnya kurang menurut saya ya kurang etis kecuali vaksin itu ya vaksin mandiri ya vaksin mandiri kita bayar ya itu ya terserah itu lain cerita gitu tapi kalau vaksin pemerintah ya ya masalah etis tidak etis saja sih sebenarnya gitu sampai sekarang tidak pernah ada penelitian apakah vaksin ketiga akan lebih baik daripada orang yang cuma dua kali vaksin tidak ada belum ada penelitian sampai ke situ ya tapi saya pernah baca ada penelitian mereka kombinasi vaksin Pfizer dengan Moderna kalau nggak salah itu efektivitasnya jauh lebih bagus daripada Pfizer ini tapi di luar negeri ya sekali lagi di luar negeri tapi kalau Sinovac tidak ada pernah saya baca penelitian begitu Bu baik lanjut ya Dok Dok apakah larutan HOCL itu benar bisa membunuh virus pertanyaan dari Ria maaf saya nggak tahu HOCL itu apa ya saya juga kurang paham nih saya tinggal iburinya ada di sini nggak ya iya Dok apa hidroklorin ya Dok oh hidroklorin HCL kali mau maksud Ibu oh iya kali ya HCL ya kalau maksud Ibu HCL gini Bu HCL itu mahal Bu ngapain Ibu susah-susah Bu Ibu pakai alkohol aja mati kok atau Ibu cuci pakai sabun mati kok karena kenapa virus COVID ini bentuk selubungnya itu lemak ya bentuk selubungnya itu lemak dia dengan alkohol dia dengan sabun luntur didingnya itu hancur jadi ngapain Ibu beli HCL dan HCL itu berbahaya bagi tangan kita bagi tubuh kita itu berbahaya jadi saya sebenarnya bukan saya tidak pernah baca apakah efektif atau tidak tapi saran saya ngapain susah pakai alkohol aja cukup kalau untuk barang pakai sabun selesai gitu mudah-mudahan cukup menjawab Ibu Ria ya makasih ya oke lanjut saya terima dua atau tiga pertanyaan lagi ya boleh ya maaf ya ya tinggal tiga lagi dok oh ya oke baik-baik dok jika pasien COVID masih merasa sakit di kepala padahal sudah tidak demam harus mengkonsumsi obat apa dari Arlin jika pasien COVID sudah masih merasa sakit kepala obat yang paling aman untuk pasien COVID adalah parastamol ya obat yang paling aman untuk pasien COVID itu parastamol jadi jadi Bapak Ibu saya sarankan kalau misalnya sakit kepala untuk pasien COVID atau misalnya Bapak Ibu habis di vaksin atau terkena COVID yang paling aman itu parastamol Bapak Ibu boleh konsumsi Panadol itu nama dagangnya Panadol itu nama mereknya sebenarnya tidak etis saya mempromosikan brand sebenarnya jadi Bapak Ibu boleh konsumsi boleh konsumsi parastamol yang sekali lagi mungkin brandnya yang tadi Ibu sebutkan pokoknya isinya parastamol acetaminophen itu boleh boleh konsumsi sebenarnya dosisnya adalah 10 miligram per kilo berat badan per kali jadi misalnya kalau dia berat badannya 60 kilo dia bisa konsumsi sampai 600 miligram boleh kalau dia berat badannya misalnya 70 kilo dia boleh konsumsi sampai 700 miligram kan ada beberapa produk yang parastamol yang kemasannya sampai 600 miligram boleh nah boleh ulang tiap 4 sampai 5 jam jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu konsumsi parastamol Bapak Ibu boleh ulang tiap 4 sampai 5 jam boleh boleh diulang jadi kalau misalnya merasa 4 jam kemudian kok masih ulang ulangi lagi dosis tersebut gak masalah ya baik lanjut ya dok oke silahkan sorry dok selesai isoman apakah perlu dilakukan penyemprotan ruang yang dipakai untuk isolasi secara prinsip tidak perlu secara prinsip tidak perlu tapi saran saya pribadi lakukan secara prinsip tidak perlu tapi kalau saya pribadi sebaiknya lakukan karena kenapa kalau setelah kita tahu bahwa barang-barang itu dalam beberapa hari misalnya kita sentuh ada pasien covid sentuh barang itu ya tergantung barang ya metal atau kertas itu beda-beda ya virus covid akan mati dalam beberapa jam sampai beberapa hari ya sebenarnya secara prinsip tidak perlu tapi kalau saya pribadi ditanya saya biasanya lakukan disinfektan lebih baik lakukan ya dok ya tapi kalau secara teori tidak perlu secara teori tidak perlu cuman lebih rasa aman aja ya dok ya sebenarnya kalau saya pribadi karena sugesti ya sekali lagi ini sugesti lanjut ya dok ya ya oke saya baca penggunaan corticosteroid dapat membantu pasien covid dengan sesak nafas apakah benar dari ibu Joyce oke betul jadi gini penggunaan corticosteroid contoh corticosteroid itu apa saya gak menyebutkan nama dagang saya menyebutkan komposisinya misalnya deklametason prednisone 4-alphameter prednisone itu boleh dipakai untuk pasien covid pakenya untuk apa kita tahu bahwa virus covid masuk ke dalam tubuh pertama dia akan menyerang tubuh kita dan tubuh kita akan membuat reaksi inflamasi ya peradangan membuat nah corticosteroid ini itu supaya menghambat peradangan yang hebat salah satu tujuan penggunaan corticosteroid adalah menghambat peradangan yang hebat termasuk disini dalam arti badai sitokin jadi pasien biasanya akan merasa sesak sehingga pakai ventilator itu karena terjadi badai sitokin nah makanya kalau pasien sudah mulai sesak itu biasanya akan dikasih corticosteroid oleh dokter untuk mencegah terjadinya disebut badai sitokin jadi boleh boleh dikasih corticosteroid selama pasien itu ada kejala dan kejala batuk-batuk sampai sesak saya pun kasih saya pun kasih lanjut ya dok ini kayaknya pertanyaannya untuk ini dokter saya lihat zoom kita ini di record apa boleh kita share ke family kayaknya boleh ya dok sangat boleh ada mau minta slide saya kasih gak apa-apa saya tidak pelit ilmu aduh terima kasih banyak ini mau minta slide saya akan kasih nanti saya akan share ke grup boleh diambil saya tidak mau pertanyaan sudah selesai ini dok jadi sebelum ditutup kita foto bersama ya dok oke baik boleh yang lain buka kamera makasih dokter Yus ya sama-sama bu makasih bu Nana makasih ya dokter pengurus lain aduh makasih banyak ini bu sehat semuanya bagus banget tenang foto dulu ya ada kucil-kucil soalnya di rumah gak kemana-mana tadi saya lupa lupa foto ada dokternya bentar saya foto ada dokternya dulu yang lain mana nih gak ada open camera ya saya mulai dari slide pertama dulu ya ada kita ada tiga slide ini tolong dibuka aja dulu kameranya biar kelihatan tenjum ya satu dua tiga slide kedua slide ketiga satu dua tiga selesai terima kasih dokter Yus terima kasih dokter Yus saya izin pamit ya karena saya harus masuk ke pertanyaan terima kasih selamat terima kasih kerana terima kasih Perry sampai jumpa selamat jgat selamat jgat selamat jgat selamat menikmati